Oke teman-teman kita lihat ya soal berikut ini diketahui X nya 16 nya 7 sama dengan 7 ini akan membutuhi ikatan apa gitu ya kan nah berarti kita harus tahu ya konfigurasinya X sama dengan 16 berarti 2 8 6 ya kan teman-teman Y 2 5 nah teman-teman ini elektron valensinya 6 ini elektron valensinya 5 teman-teman berarti ini membutuhkan 3 elektron ini kan membutuhkan 2 elektron nah jadi teman-teman kira-kira senyawa apa yang akan terbentuk jika ini beraksi dengan ini itu akan membentuk senyawa X 2 Y dengan gambar seperti ini teman-teman Y yang akan menjadi atau pusatnya nih Y akan berikatan dengan salah satunya itu ikatan rangkap 2 dengan X dan satunya lagi kita rangkap satu teman-teman nah ini kan sama-sama non-logam ya teman-teman karena ini kan cenderung minus 2 ini cenderung minus 3 ini kan golongan 6A nih ini golongan 5A ya kan teman-teman ini berarti reaksi antara non-logam dan non-logam berarti ini hasilnya seperti ini teman-teman ini ini kan belum oktet nih ini udah oktet ya kan teman-teman dan ini juga udah oktet nah jadi kita cari aja teman-teman yang mana yang kemungkinan paling besarnya dari opsi yang ada yang paling kemungkinan paling besar adalah dia membentuk senyawa X 2 Y intinya itu teman-teman yang paling penting adalah atom pusat berarti dia akan membentuk senyawa X 2 Y dengan ikatan kovalen teman-teman kovalen Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya